Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Lalu apa ya Yang pengen gue bagi sama kalian ini yang menariknya adalah Zenazanya karena gak ada identitas ya Jadi kayak dia tuh dimakamin secara Mister X cuy Itu dimakaminnya di Tempat yang pernah gue explore waktu pada saat itu Di pemakaman Mister X Di Cibitung Tepatnya di Kabupaten Bekasi Yaitu adalah Makam Mister X Dimana di makam ini sebenarnya Banyak Tragedi-tragedi yang mereka alamin Sehingga mereka wafat Tapi tidak ada identitas Makanya disebutnya Mister X Nah saat ini sepi banget temen-temen Perumahan ini Terbengkalai gitu aja Gue pengen banget Ngajak kalian dari ruangan ke ruangan Bagaimana keseruannya Kita coba Lebih detail gitu Semoga di dalam Gue mendapatkan sesuatu Yang pengen gue inginkan sih Oke enjoy Go there to explore Oke kita mulai Perjalanan hari ini temen-temen Gila Ini lumayan cukup banyak nih Kompleknya mati Semua gitu Jadi kita coba review Sambil jalan-jalan ke tempat ini cuy Di episode Di balik malam ini Episode ketiga ya Gue beberapa kali datang ke tempat yang modalnya begini nih Selalu 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 mencoba melewati Rana dari jam jam 12 lewat Sekarang sih jam 1 Hampir jam setengah 2 temen-temen Karena kalau lo perhatikan baik-baik Ini tempatnya lumayan cukup menarik dan lega ya Cuman Disini banyak sarang wallet kayaknya tuh Lihat tuh Astaga Wow Damn Gokyo men Cuman gue bisa prediksi nih temen-temen Bahwa di tempat yang kayak gini Modalnya kayaknya hampir sama semuanya cuy Gue gak mau langsung ke Lantai 2 Kita coba telusuri di Rumah yang satunya lagi Karena masih banyak rumah yang harus gue sikat Paling tidak Di lantai 2 tuh hampir sama gitu Iya gak sih And then Kita coba cuy Wow Nah ini juga Gede juga ya Lumayan cuy Wow Wow My God Oke Kita coba ke daerah sini nih Ketempat yang ini Coba Halo Ada kacang matanya cuy Ada bunyi air Kok disini ada gergaji Ada ketang Ada obeng Apa jangan-jangan memang Tempat ini pengen diperbarui ya Ada suara air Oh ada suara air Karena ini gue tanjai Dan Temen-temen Di ruang Gelap Episode pertama Mengenai tentang Gostor Bekasi Kita sama-sama nih Mencoba untuk Ngebangun Kota Bekasi Untuk menjadi Konten kreator Goster-goster Yang lebih Oke lagi sih Jadi untuk temen-temen semua Apalagi dibalik malam ini Episode gue Ini baru kita mulai Ini episode ketiga Semoga ini bisa menjadi Narasi Atau perjalanan yang menarik Satu tahun ke depan cuy Di 2021 Pokoknya temen-temen semua Yang ada disini harus dukung Harus enjoy Sekarang gue berada Di lantai dua Ada apakah Yang gue temuin disini cuy Ini tuh Debu banyak banget cuy Dem banget cuy Oke fine Tuh kan Pasti ngeplong kayak gini aja nih Dan gue berani jamin Di tempat yang lain juga pun Seperti ini nih Oke kita langsung next lagi Gue pengen review aja sih Di iseng Ketempat yang ini Tapi sebenernya tujuan gue Bukan kesini Tujuan gue ada di bagian belakang cuy Di bagian belakang Kita next aja dah ya Oke Nah Sekarang kita ke bagian ini nih Tuh kan banyak tuh Temen-temen Sampai kesono juga ada cuy Wow Gokil lah ya Lumayan cukup menarik sih cuy Kita lihat dari tampak depannya aja Temen-temen Dulu Wah Itu juga ada Oh my god Oke Kita coba masuk cuy Halo Anybody in here? Oke ada suara-suara Teriak-teriak Nghibe Tau-tau Oh my god 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 Gue suka nih Lumayan cukup pengap Tungguan-tungguan Nah di bagian sini Anybody in here Disini gak ada barang-barang yang ditinggalin temen-temen Wow Di bagian belakang seperti ini Oke Dan kita juga bisa ya Ke bawah lewat sini Wow my god Keren dan lumayan cukup menarik nih rumah Harganya berapa ya Kisaran berapa nih Lo bisa komen di bawah cuy Cuman sayang sekali Kayak mangkrap gitu aja Damn Jadi temen-temen Bukan ini sebenarnya lagi yang pengen gue bagi sama kalian Ada sesuatu di bagian belakang Ditunggu lah ya Serem juga ya temen-temen Asli dah Kita next lagi Gue harus nge-loss glass ini nih Tuan-teman Anjir Gue penasaran men Sama yang ruangan ini Apakah yang terjadi Apa yang bakal gue temuin Wow Halo Halo Semi banget ya Gila Oke kita coba masuk Wow my god Halo Serang laba-labanya juga lumayan cukup banyak teman-teman disini Ini bagian toiletnya kayaknya deh Udah ada semak blue car yang menjelujur tuh Dan gue rasa di lantai duanya sama kali ya Cuman kita ke arah sini coba Wah gila udah rindang-rindang men Deng surang kali bas Wow my god Halo Kayaknya di lantai 2 sama aja ya Oke kita langsung aja ke tujuan dari video ini cuy Ini dia tujuan kita cuy Jadi Tempat ini nih pernah ada terjadi tragedi cuy Di bagian toilet Wow Kejadian apa kah itu Tadi di awal udah gue ceritain ya teman-teman ya Disini ada lemari nih teman-teman Lumayan cukup besar lemarinya lemari untuk Dijadiin buat tempat Bar juga keren sih Asli deh Oke Kita menuju Ke arah berikutnya cuy Ini ada meja tergeletak seperti itu Lalu ada bupet atau lemari Halo Wow Damn Damn Anybody in here? Jadi teman-teman di tempat inilah Pernah terjadi tragedi itu Cuman gue gak menemukan sebuah Bentuk atau sisa-sisa dari Kejadian itu ya Ini tatu barang atau Apapun itu gak ada men Tapi disini polak banget teman-teman Anjay Halo Kau mendengarkan suara disini coy Kau mendengar suara disini wow gila pengapain sumpah oh my god gue denger suara apa dari lantai 2 kali ya oke kita coba ke lantai 2 terakhir cuy wow creepy oke kita coba ya cuy disini sarang laba-labanya udah banyak dan tebal banget cuy sama debu tercampur oke oke Gue lumayan cukup merinding di bagian ini teman-teman Ini ada ruangan apa nih Ini apa lagi nih Ini apa lagi nih Oke ini langsung ke tangga terakhirnya Langsung ke tangga turun Ini ada toilet lagi teman-teman Wow Hey Ada suara Halo Gila pengap banget men Oh ini langsung ke tangga lagi Oke fine Teman-teman semua yang still stay Lo bisa lihat gambarannya seperti apa Dari cerita yang bugs di awal Sekarang gue berada di bagian depannya nih Seperti ini Kompleknya lumayan cukup banyak sebenarnya Tapi gak semua rumah Yang gue masukin Tapi kalian tau lah ya Bagaimana isi dari rumah ini seperti apa teman-teman Ternyata memang gak ada property yang ditinggalkan Dan terakhir teman-teman semua Gue berharap sih sebenarnya buat kalian semua di episode yang ketiga ini di Temanya di balik malam Gue berharap banget Semoga teman-teman suka Elemen dan formulanya baru Dan gue mencoba Menginvestigasi juga nanti Di bagian-bagian yang tertentu lah Di tempat yang menurut gue worth it Untuk gue bagi dan share ke kalian gitu Dan semoga kalian suka sama eksplorasinya bugs Dari tempat ke tempat Semoga kalau teman-teman yang ada disini juga punya rekomendasi tempat Lo bisa share ke gue cuy Oke akhir terkata Go Dare to explore Bye